Finally, Xiaomi Indonesia alias Poco Indonesia akhirnya meluncurkan smartphone terbaru mereka, yaitu Poco M3 Poco M3, tapi saya lebih suka nyebutnya Poco aja lah, gampang, terserah saya juga ya dan handphone yang ada di tangan saya ini adalah yang varian 128GB tapi yang ingin saya bahas di sini adalah bagaimana keseharian saya menggunakan Poco M3 ini Poco M3 ini, dan bagaimana kapasitas baterainya juga atau bagaimana performa baterainya juga karena handphone ini punya kapasitas baterai itu 6000 mAh dan sambil saya nyobain beberapa fitur-fitur yang ada di handphone ini kalian saya ajak untuk jalan-jalan, sekaligus ngeliat kalau misalnya diajak seharian, itu bakal cepat abis nggak baterai 6000 mAh ini dan sekarang waktu menunjukkan jam 11.07 jam 11.00 siang memang ya, sudah agak siang dan baterai dari handphone ini adalah 100% saya ganti wallpaper-nya aja lah, biar nggak hitam tapi yang jelas saya start hari ini jam 11.00 siang dengan kondisi baterai ini 100% saya sekarang posisi lagi ada di Yogyakarta nanti seharian saya akan balik ke kota asal saya yaitu Surabaya jadi nanti malam, alias waktu saya nyampe di Surabaya bakal tersisa berapa persen handphone ini baterainya ikuti perjalanan saya aja dan sekarang saya mau, ya ini kebetulan tempat tempat nginepnya oke lah, ambil jalan-jalan lah ya ya udah, kita akan coba menggunakan Pucu M3 ini sebagai apa namanya? apa yang namanya? speta navigasi navigasi iya, oke karena saya lebih suka pakai ini aja sih, karena baterainya kan gede ini kita mau ke, apa namanya tadi? sangkring art space sangkring art space kayak art gallery gitu ya? yaa yaudah let's go nih kamu aja yang pegang oke ayo pikir si brand Pucu ini menurut saya adalah brand yang memang dibutuhkan untuk rakyat Indonesia kenapa? karena butuh ada satu brand yang memang fungsinya sebagai perusahaan pasar jadi kalau misalnya selama ini yang HP harga 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta cuma itu untuk tetap di jalan kesejahteraan sosial iya iya kalau misalnya selama ini handphone yang harga 3 jutaan, 2 jutaan cuma itu-itu aja gara-gara ada Pucu mereka akhirnya kalang kabut karena menurut saya sih Pucu juga pinter mungkin mereka punya model bisnis berbentuk tidak sama dengan yang lain kanan ke jalan Madu Murti oh iya aduh ada mobil selipan guys oke saya ngalah orang ganteng ngalah lu pak, 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 lalu rumah atau jangan-jangan kita salah arah ini satu orang yang ngaduk enggak kok ini nyaruhnya langsung kamu ngomong gitu enggak dengar? ngomong mic-nya ngaduk sana enggak, tuh ada mobil juga kok wah, di player tapi aku jadi kalau misalnya berkat adanya brand Pucu di Indonesia akhirnya yang menang adalah para customer para pengguna akhirnya kalian bisa mendapatkan handphone dengan harga murah meriah buat saya sih di harga Pucu kayak gitu terus kemudian pakai prosesor Snapdragon seri 6 itu kacau karena yang lain tuh biasanya prosesornya Snapdragon 4 guys 450 kayak gitu-gitu ini malah seri 6 loh buat nge-game itu udah mumpuni loh wah, jago sih ini almost there sangkring art 20 jadi apa ya? ini sih ini HP-nya apa ini? iPhone U21 Pro jelek apa itu? jelek nih bagusan ini loh nah, imposter ini sih dijadiin Apple Store masih cocok ini ya hehehe hehehe wah 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 kalau misalnya kalian lihat kamera dari handphone ini tampaknya ada tiga ya tapi buat saya sih kamera dari handphone ini cuma satu 148MP aja karena dua sisanya merupakan kamera pendukung yang pertama adalah kamera portrait 2MP dan satu lagi kamera makro 2MP jadi secara teknis handphone ini cuma punya satu kamera karena saya bisa mengartikan handphone ini punya kamera lain kalau dia punya konfigurasi kamera seperti ultrawide ataupun telephoto tapi tidak dengan handphone ini tapi menurut saya kualitasnya juga masih oke menurut saya jadi masih cakep lah untuk harganya saya juga tidak bisa nuntut banyak mungkin si pihak Poco mungkin ingin memaksimalkan single camera utama dari handphone ini walaupun judulnya triple camera triple 48MP triple AI camera yes ini mukisannya keren keren sih eh update baterai handphone ini sekarang menunjukkan jam 12 lewat 11 12 lewat 11 dan baterai tersisa adalah 94% saya mau cek cek lihat lihat lukisan lain lah persiapan brilial lucu nih ada baby ada baby tersisa me terima kasih selamat menikmati dan ini adalah perekaman video dari Pocho M3 terasa jitter-jitter ya goyang-goyang sekali tapi ini video di dalam ruangan ya nanti lagi saya coba kalau misalnya keluar ruangan kayak gimana dan ini perekaman video kamera depan 1080p aja nggak bisa sampai 4K yaudahlah karena handphone di bawah 2 juta kan paling murah kan apakah jelek apakah bagus standar untuk harganya lah ya dan inilah perekaman kamera depan kondisi banyak cahaya ini sangat banyak cahaya sekali karena saya langsung berada di bawah matahari saya cek tadi di buku tamu juga nggak terlalu banyak ternyata orang-orang yang datang ke tempat art space kayak gini sebenarnya sayang ya karena ini juga sebenarnya tempat buat kita menghargai kerja para kreator dalam bidangnya lukisan fotografi dan memang ya kecenderungan dimana anak-anak gen Z lebih suka sesuatu hal yang lagi hits happening ya ini juga PR para kreator di dunia ini gimana caranya bikin art gallery ini kayak menjadi sesuatu yang hits setahun sekali memang ada yang namanya art jog itu memang selalu penuh tapi itu kayak sekali aja dalam waktu setahun terus kemudian begitu hilang gitu aja dan itu sayang sekali ya jadi saya himbaw buat kalian semua kita bisa mengapresiasi karya seni karya seni para seniman Indonesia itu dengan cara mengunjungi karena harganya juga nggak mahal tadi saya masuk 10 ribu per orang buat kita bisa ngeliat kayak gini nih ya menurut saya itu priceless tapi buat saya pribadi sih saya suka dateng ke tempat segini karena bikin saya tuh kayak punya pikiran yang apa ya melahirkan ide-ide suatu hal jadi ini termasuk anak-anak gen Z jadi kenapa tempat kayak gini nggak terlalu rame menurut kamu mereka lebih suka scrolling kayaknya lebih suka scrolling Instagram Youtube gitu ya TikTok gitu ya Pucu M3 ini kameranya oke tidak memaksakan pakai lensa ultrawide gitu jadi cuma ya itu adalah hal yang harus kalian mengerti dan pahami bahwa konfigurasi dari kamera handphone ini cuma satu aja sebenarnya tapi hasilnya menurut saya oke oke untuk harganya dimana yang versi temurnya nggak sampai 2 juta cuy dan pakai Snapdragon 6 itu keren sekali jadi untuk kamera fine cakep lah masih oke oke kita bahas desain dari Pucu M3 ini bisa kalian lihat bagian belakang ini berbahan olikarbonat alias plastik tapi satu hal yang membuat saya salut terhadap Poco berani melakukan hal yang tidak biasa adalah permukaan atau tekstur dari handphone ini yang punya pattern efek positifnya adalah memang tidak mudah meninggalkan sidik jari itu juga menjadi key selling point juga sama si Poco bahwa handphonenya tidak mudah meninggalkan sidik jari tapi yang jelas saya rasa kalau misalnya permukaan kayak gini ini memang tidak mudah meninggalkan tidak mudah meninggalkan sidik jari tapi dia tidak tahan terhadap yang namanya minyak menurut saya dan menurut saya ini build quality yang oke sekali untuk harganya bisa kalian lihat warna yang saya miliki adalah yang berwarna hitam sebenarnya ada beberapa pilihan warna ada tiga ya kuning dan juga biru nah memang saya setuju banget kalau misalnya ini desainnya kayak among us gitu loh tapi ya itu juga satu hal yang bikin saya salut terhadap Poco untuk berani keluar dari pattern desain kebanyakan handphone android kemudian kalau kita cek sekelilingnya di bagian kanan ini ada fingerprint scanner dan juga volume button menurut saya fingerprint scanner nya juga lumayan cepat lalu kemudian di bagian bawah akan menemukan USB C dan juga speaker kemudian ada juga kemudian ada juga microphone dan di sebelah kiri kita akan menemukan slot SD card dua dia ada dual sim dan juga slot micro SD juga dan di sebelah atas kita akan menemukan headphone jack kemudian ada IR blaster ini di pojok kiri ini dan microphone dan tapi satu hal yang saya rasa handphone ini juara dibanding handphone lain adalah stereo speaker guys jadi di bagian atas ini ada stereo speaker nya ada satu speaker disini dan satu speaker di bawah dan itu kerasa kenceng banget nanti saya akan coba ya biar kalian tau dan satu hal lagi tadi yang saya bilang adalah build quality handphone ini kerasa mantep karena bobotnya sendiri juga lumayan berat 198 gram gitu so untuk dari segi desain saya salut sama pokok untuk berani berbeda dibanding yang lain ya hujab kita akan balik setelah ke art gallery waktunya kita nyantai minum-minum sambil buka laptop sambil kerja maturno mas sekarang waktu menunjukkan jam 14.31 jam 14.31 dan kapasitas baterai yang tersisa adalah 79% lihat enggak ya 79% jam setengah lima sore lapar belum belum makan kita waktunya makan sudah setengah tiga aku bilang berapa setengah lima oh salah setengah tiga kita makan tengkleng gajah ya barusan itu kita makan di tangkleng gajah mantap enak kenyang banget sekarang kita pindah tempat lagi cafe hopping iya cafe hopping oh iya teh hopping berarti waktu menunjukkan jam 17.33 setengah enam kurang eh sorry setengah enam lewat tiga menit gitu lah dan baterai yang tersisa adalah lihat enggak aduh fokus 73% yes masih di atas 50% guys ini padahal sudah saya pakai tadi sosial media terus yang paling berat sih harusnya itu adalah buka google map sih terus kemudian foto-foto semua ngerekam video ini jangan-jangan beneran bisa dua hari tiga hari tapi yang jelas habis gini ya mungkin jam 6an lah setelah ini saya akan langsung menuju ke Surabaya dan dilihat ntar pas nyampe Surabaya bakal sisa berapa persen dan sepertinya sih kalau misalnya handphone ini baterai yang gak habis-habis bisa langsung sampai besok pagi saya lanjutin gak perlu saya cas gitu ntar malam oke tunggu aja yuk kita lanjut mampir beli oleh-oleh blue mbak pia tapi saya di mobil aja nunggu he he ya sekarang ini saya sedang perjalanan ke Solo kenapa mobil ini mepek-mepek sekali tetap di jalan pajajaran yes kita perjalanan ke Solo dan saya akan pakai handphone ini sebagai navigasi maps tetap di jalan pajajaran sejauh 1,5 km yang jelas bakal ngabisin baterai yang lumayan ini sekarang statusnya gimana bu bacain bu saya lagi nyetir loh kok di riset loh kepencet mati tadi tuh nah sekarang jam 18.09 kapasitas baterai tersisa adalah 69% jadi gimana setelah ini kita nyampe Solo sisa berapa persen ya kira-kira yes waktu menunjukkan jam 19.43 sekarang ya 4.45 itu artinya Poco M3 secara resmi di launching karena pada saat saya syuting ini adalah tanggal 21 iya tanggal 21 ya sekarang tanggal 21 Januari dimana si Xiaomi Indonesia alias Poco Indonesia memperkenalkan Poco M3 by the way sekarang waktu jam 19.44 sambil nonton Youtubenya launching Poco baterai sisa berapa persen 60 sisa 60% dan ini kita pakai navigasi dari Jogja ke Solo terus mungkin diantara kalian bertanya kenapa 662 kenapa enggak 65 oh itu bagus tuh disini KFC-nya KFC Solo jadi ceritanya kita sudah sampai di Solo ini sekitar sejam setengah kemudian setelah saya tadi terakhir bercerita kepada kalian dan setelah ini kita masuk tol ya tapi saya juga penasaran baterai dari Poco M3 ini sisa berapa setelah perjalanan sejam setengah digunakan untuk navigasi sisa berapa sisa 58 58% tadi berapa ya 69 63 tadi ya 69 ya masih awet sih menurut saya karena sejam setengah dipakai navigasi terus loh dan kayaknya setelah ini begitu saya masuk tol Solo saya sudah saya tahu nih udah daerah sini apa namanya kalau nanti sudah masuk tol kayaknya saya nggak pakai navigasi lagi karena tinggal lurus sampai Surabaya tapi kemungkinan nanti saya akan pakai buat play musik bluetooth ke mobil ini oke sebentar lagi saya mau masuk tol dulu masuk tambah wadil tambah sumur tol yuk kasih bukan bukan ya tapi tol karanganyar karanganyar itu yang sesudah apa sebelumnya Solo oke ini sekarang lagi berhenti di rest area gitu mau turun sekarang waktu menunjukkan jam 10 malam 10 malam dan yes waktu menunjukkan jam 10 malam dan baterai dari Poco M3 ini adalah 51% ini ya awet beneran sih ini baterai 6000 mAh ini gila sih oke saya mau turun mau nyamil-nyamil dulu nanti kita lanjut lagi perjalan ke Surabaya sampai Surabaya sisa berapa persen baterai Poco M3 ini oke finally sampai Surabaya setelah perjalanan tadi berjam-jam karena banyak berhentinya juga ya sekarang waktu menunjukkan jam 00 lewat 13 atau ya jam 12 dan 14 lah sudah sekarang ya dan Poco M3 ini baterainya tersisa 45% ini kayaknya saya bakal lanjutin sampai besok pagi nih kayaknya ya kelihatan nggak kelihatan nggak ya yes pokoknya 45% baterai tersisa dan tadi selama perjalanan dari Sulu ke Surabaya saya gunakan Poco M3 ini sebagai media player bahkan sampai sekarang masih ngeplay nih lagunya tuh masih play dan kayaknya saya tembusin besok pagi deh oke setelah ini saya akan balik ke studio tidur dan kita akan ketemu besok lagi sama handphone ini kayaknya bener-bener bisa bertahan 2 hari sih ini keren sih Poco M3 ini oke halo guys ini sudah keesokan harinya dari saya posting tadi malam kalau misalnya saya sudah nyampe di studio dan tapi ini sudah bukan pagi lagi karena dari pagi sampai siang tadi saya sudah coba menggunakan Poco M3 ini untuk nonton video Youtube sosial media Instagram sama Twitter dan sekarang waktu ini menunjukkan jam siang sudah jam 13.38 setengah 2 dan dari waktu itu baterainya itu tersisa 20 kelihatan gak ya tersisa 23% bisa dilihat waktu menunjukkan jam 13.39 baru berubah jadi saya bingung gimana caranya ngabisin handphone ini baterainya tapi saya mau keluar dulu saya mau apa namanya hijab dulu habis keluar kota sampai yes Surabaya hujan deras saya mau ke Indomaret dulu lah update sekarang waktu menunjukkan jam 16.40 dan baterai tersisa 18% ya saya bingung sebenarnya mau ngabisinnya ini gimana karena dari kemarin kan saya pakai nge-maps dari Jogja Solo Solo Surabaya belum habis juga handphone ini oke sambil nonton youtube baterai sisa tadi berapa nih 17% kayaknya gak kebetan ya sambil makan mie dulu ini mie langganan saya di sini wuhuuu makan dulu guys oke lah baru saja selesai makan mie dan sekarang waktu menunjukkan jam 17.18 jam 5 lewat seperempat lebih sedikit lah baterai handphone ini tersisa 16% dan kita balik studio aja sekaligus saya kasih summary apa aja yang saya suka dari Poco M3 ini dan apa aja yang saya tidak suka tentang handphone ini yuk kita balik aja dulu oke finally saya sudah berada di studio akhirnya kembali lagi setelah kemarin perjalanan dari Jogja kemudian Solo Solo kemudian Surabaya dan tadi saya sempat keliling ke beberapa tempat dan hari ini juga saya sebenarnya gak kemana-mana cuma beli makan aja dan pertanyaannya adalah bagaimana performa baterai Poco M3 ini setelah saya gunakan selama perjalanan kemarin sampai tadi siang juga saya pakai buat nonton youtube dan lain-lain dan ternyata adalah handphone ini baterainya tersisa 12% baterai tersisa 12% waktu menunjukkan jam 7 malam sekitar jam 7 lebih ya itu artinya handphone ini bertahan dari kemarin saya terakhir ngecas itu jam 11 siang tapi kalian juga tau kan kalau misalnya handphone ini saya gunakan untuk navigasi peta dari Jogja ke Solo kemudian selama perjalanan Solo ke Surabaya saya gunakan handphone ini untuk full muter musik via bluetooth di mobil saya kemudian hari ini saya gunakan untuk menonton youtube sosial media tapi ternyata handphone ini masih bisa bertahan sungguh luar biasa sekali buat handphone dengan kapasitas 6000 mAh dan harganya juga menurut saya sangat terjangkau yang saya miliki ini adalah varian RAM 6GB dan storage 128GB dengan harga 2.199.000 buat saya itu sudah poin utama belum lagi pemilihan storage seperti penggunaan UFS 2.2 lalu kemudian penggunaan prosesor Qualcomm Snapdragon 662 itu adalah beberapa poin yang menurut saya itu adalah nilai jual utama dari handphone ini jujur buat saya sih tidak ada keluhan utama walaupun handphone ini punya 3 kamera tapi saya anggap cuma punya 1 kamera tapi menurut saya itu masih oke karena poin-poin yang lain seperti baterai prosesor user experience karena dia memiliki RAM yang besar kemudian storage yang besar itu menurut saya sudah hal yang sangat luar biasa sekali untuk harganya jadi buat kalian kalau misalnya memang lagi mencari sebuah handphone di harga 2 jutaan atau di bawah 2 juta atau di atas 2 juta sedikit Poco M3 ini adalah solusi yang pas mungkin salah satu atau mungkin bisa jadi masalah utama adalah nanti pada saat handphone ini dijual bisa menjadi goib well itu adalah video kali ini terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai terima kasih sudah menyaksikan perjalanan saya dari Jogja kemudian Solo kemudian Solo dan Surabaya kemudian saya tadi sempat makan juga ya kalian sudah nonton sekali lagi terima kasih kalau kalian suka konten seperti ini silahkan klik tombol like kemudian share subscribe terserah kalian kalau misalnya kalian gak suka juga silahkan tulis silahkan klik tombol dislike atau kalian ingin bertanya suatu tulis di area kemenan nanti kalau saya sempat jawab saya akan jawab sekali lagi terima kasih jangan lupa juga follow account Instagram saya adibrokumar kemudian account kedua saya ada exibrokumar itu account kedua saya buat jualan produk-produk exreview ya jadi silahkan biar saya tetap update produk terbaru saya jual produk yang lama kemudian beli barang-barang yang baru tujuan adalah biar saya bisa nge-share kalian semua bagaimana experience menggunakan sebuah produk benar-benar murni jujur opini saya beribadi tanpa ada intervensi dari pihak manapun sekali lagi terima kasih saya berumur sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati